hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat temen-temen dimanapun anda berada ketemu lagi di channel kami janjemontor kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai tentang cara mengatasi motor bit yang mana motor tersebut kelihatannya seperti permasalahannya ada di sok belakang ya ketika kita naikin dia bunyi jedak-jedak-jedak ya ternyata setelah kita cek hanya ini permasalahannya ya buat temen-temen nah ini jadi karet yang ada di eh lubang itu jadi dia terlepas dia karetnya masuk ke dalam dalam lubang tersebut ya akhirnya ketika motor di jalan yang berlubang dia bunyi jedak-jedak-jedak seperti itu jadi cara mengatasi buat motor Matic terutama apabila mengalami kendala seperti motor ini ya jadi permasalahannya bukan pada shock breaker belakang jadi ada pada karet ya karetnya lepas masuk ke dalam dan nanti kita coba kita akalin ya kita lepas karetnya nanti kita pasang lagi jadi nggak perlu kita ganti karena karetnya belum aus ya buat temen-temen dan jangan lupa buat temen-temen simak video terus awal sampai akhir biar nggak gagal paham jadi permasalahannya motor tersebut seperti apa nanti kita simak videonya ya buat temen-temen kita akalin dulu karetnya yang masuk ke dalam tapi agak lumayan susah ya buat temen-temen kita ambil karetnya tapi kita sabar aja pelan-pelan nanti kita juga pakai alat ya kalau susah ya tuh jadi karetnya masuk ke dalam seperti itu ya ini yang kata yang punya motor sudah dibawa ke bengkel beberapa bengkel ya ternyata kita belum ketemu solusinya setelah saya cek ternyata bermasalahnya ada di karetnya lepas ya jadi karet penahan nah kita ambil pakai tang ya Nah itu karetnya tuh yang lepas jadi dia masuk ke dalam nah seperti ini karet pantalan ya dan kita pasang lagi seperti itu ya nanti kita bersihin dulu kita bersihin kotoran-kotorannya kemudian nanti kita kasih lem biar kencang coba kita bersihkan dulu ya kita ambil obeng sama tang nanti ya buat ngakalin jadi permasalahannya sepele tetapi terkadang kita tidak teliti ketika mengatasi masalah motor tersebut akhirnya kita ganti sepele tetapi belum jadi juga yang pada akhirnya permasalahannya ada di bagian karetnya dia karetnya lepas ya ini buat motor metik entah gitario sama ya penyakitnya terkadang seperti itu jadi dikira shock bigger belakang ternyata masalahnya cuma ini ya kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya nanti kita kasih lem kemudian kita masukkan lagi karetnya selamat menikmati motor metik tahun 2019 jadi kemarin juga saya baru aja menanganin masalah seperti ini ya ini ada lagi ya tadi kalau menurut konsumen itu suruh diganti shock belakangnya tetapi setelah saya cek jadi ternyata bukan shock belakang ya masalahannya nah seperti itu ya setelah kita kasih lem jadi tujuannya nanti biar nggak lepas lagi selamat menikmati selamat menikmati oke setelah pemasangan ini sudah selesai nanti kita tinggal masukkan ya kita masukkan lagi seperti awal dan untuk karetnya kita kasih oli ya biar nanti masuk ke dalamnya itu lebih enak ya dan buat temen-temen jangan lupa yang belum like atau comment ataupun subscribe jangan lupa tekan tombol merah ataupun tombol subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari jenjemontor oke terima kasih salam sukses buat temen-temen para mekanik ya jadi untuk pemasangannya seperti itu ya sudah selesai nah itu sudah terpasang nanti kita tinggal tes oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati